Intro Ingat Felicia Tissu mantan kekasih dari Kaisang Pangarap Dulu heboh saat keduanya putus, kini nasib Felicia Tissu pun berubah Gagal jadi menantu Presiden Jokowi, Felicia Tissu pasca putus dari Kaisang Pangarap kini giat jualan keripik Tak berpangku tangan, Felicia Tissu getal cari uang untuk menawah penghasilan setelah putus dari Kaisang Pangarap Beda dari Kaisang Pangarap sang mantan yang sudah menemukan tambatan hati baru, Felicia Tissu masih jomblo Namun Felicia Tissu tak berpangku tangan menghadapi nasib gagal jadi menantu Presiden Jokowi Felicia Tissu kini giat jualan keripik dan sotak menjadi sorotan publik Nasib Felicia Tissu memang berbeda dari Kaisang Pangarap yang kisah asmaranya lancar jaya Meski sempat menyakiti beberapa mantan Lantaran Felicia Tissu tampaknya masih menikmati kesendiriannya dan memilih untuk menakoni pekerjaan baru Melancar dari unggahan Instagram pribadi Felicia Tissu Mantan kekasih Kaisang Pangarap ini menunjukkan satu profesi terbarunya Rupanya Felicia Tissu kini alih profesi jualan makanan dan minuman ringan Dalam unggahan tersebut Felicia Tissu memacang foto dirinya dengan dua produk yang dijualnya Felicia Tissu ternyata menjual kini snek berupa minuman berbahan kunyit serta keripik kunyit Dengan bangga Felicia Tissu memperkenalkan dua produk yang diberi nama Tisunyit dan Tisipik tersebut Lantas Felicia Tissu menceritakan perjalanan serta alasannya menjual dua produk tersebut Usut punya usut Felicia Tissu terinspirasi dari neneknya yang suka membuat keripik tersebut Alhasil Felicia Tissu memutuskan untuk memakai resep dari sang nenek Dengan menjual minuman dan makanan berbahan kunyit tersebut Felicia Tissu pun mengaku produk yang dijualnya tersebut berkualitas karena tanpa bahan pengawet Dari unggahan tersebut Felicia Tissu langsung banjir dukungan dari netizen yang mengikutinya Felicia Tissu sendiri sempat terlihat cantik saat menjadi sosok bak food blogger profesional Ketika itu Felicia Tissu mereview sebuah tempat kuliner Tak sekedar menilai dari segi makanan Felicia Tissu juga mengungkapkan pentingnya menjaga kebersihan Sejumlah netizen pun memuji review dari Felicia Tissu tersebut Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih